selamat menikmati enggak punya nasi enggak punya beras pun mau masak tapi enggak punya beras jadi aku langsung aja ke supermarket depan rumah dan aku juga udah beli beras dan ini nanti daripada aku masak aku tuh pengen banget namanya nyoba ini namanya itu ikan patin apa ya ikan patin pedah atau apa pedah atau apa gitu loh bun ini tuh asem-asem gimana gitu asem-asem seger gitu loh jadi si abangnya ini saya pun juga kenal ya karena kita setiap hari kesitu ya jadi dia itu recommended banget ini kalau dimakan pas hujan-hujan jadi ya aku beli aja ya satu bungkus nah satu bungkusnya ikan patin ini 52 ribu ya bun nah habis itu habis selesai makan aku langsung aja refill beras nah untuk beras aku selalu beli beras Thailand atau beras Korea ya dan ini aku selalu pakai ini kalau enggak ada beras Thailand aku pakai beras yang Korea nah kenapa karena aku suka banget ya ini tuh pulen banget dan wangi dan kalau ditaruh kulkas itu walaupun 3 hari 4 hari dia itu enggak atos kayak watu gitu loh bun jadi dia itu masih masih pulen dan masih empuk gitu loh bun biasanya kalau nasi itu ditaruh kulkas kan keras ya bun ya kalau ini tuh enggak bun dia 3 hari disitu pun masih masih bagus lah masih lembek gitu nah habis itu aku antar pak su ke ferry terminal ini mau masuk itu antri ya nah ini tuh pak su ya jadi dia itu tasnya gede banget jadi dia itu mungkin agak keberatan juga nah ini aku dada dulu sama pak su ya nah habis itu aku pulang ke rumah ini tuh udah agak gelap gitu ya bun ya jadi ini tuh aku sambil aku nyalain lampu-lampu lah ya bun ya tutup korden juga dan ini tuh aku sambil balesin SMS pak su karena pak su sekarang udah berada di bandara jangi airport di singapura dan ini pak su lagi SMS-an gitu nah sambil aku nyalain semua lampu di rumah nah untuk lampu-lampu pak su itu sukanya lampu itu lampu yang standing yang kuning itu ya bun ya dia enggak suka lampu yang di atas dinyalain gitu jadi saya pun juga lebih suka yang agak remang gitu daripada yang terang nah ini untuk lampu di meja makan biasanya saya enggak pernah nyalain kecuali kalau pas lagi makan di meja makan baru dinyalain ya tapi hari ini aku mau nyalain aja biasanya pak su itu langsung dimatiin ya bun kalau aku nyalain gitu nah pak su selalu suka nyalain lampu yang disini juga ya jadi lampunya itu enggak terlalu torang benderang gitu ya bun ya dia lampunya itu agak kuning gitu biasanya orang bule ini memang sukanya yang ya agak lampunya enggak mau yang terlalu terang gitu loh bun nah kemarin itu banyak sekali yang tanya ya apa enggak takut sendirian di rumah nah terus terang ya bun aku tuh yang ditakutin tuh apa gitu loh bun hantu enggak saya tuh enggak takut sama hantu saya tuh lebih takut sama manusia daripada hantu hantu aku enggak pernah takut sama hantu ya bun ya terus terang ya justru manusia itu manusia itu yang manusia hidup itu yang lebih berbahaya oke bun jadi makanya saya tuh lebih takut sama manusia daripada hantu nah ini aku masih chatting-chatting sama pak su ya jadi setah hari ini selama tiga minggu aku akan di rumah sendiri jadi ya aku nikmatin aja jadi sekarang sofa ini untuk tiga minggu ke depan saya yang berkuasa ya biasanya yang berkuasa itu pak su ya pak su ini kalau dari pagi sampai malam itu dia tuh disitu terus ya bun ya nonton tv seharian gitu ya dan saya tuh jarang sekali namanya nonton tv jadi pak su ini tv di kamar atas pun juga pak su ya yang berkuasa jadi dia tahu kok saya tuh enggak suka nonton tv jarang lah saya tuh nonton tv ya paling enggak saya itu suka nonton tuh di handphone gitu ya atau di ipad nah ini aku tak lupa tutup korden depan dan aku mau langsung aktivitas di dapur aku tuh mau menyimpan nasi yang tadi aku masak ya tadi aku masak nasi tiga cup sama nyetimpau gitu jadi ini nasinya langsung aja aku simpan ke dalam kontainer dan aku langsung cuci rice cookernya ya tempat wadah nasinya gitu seperti biasa juga ya bun aku enggak masak nasi itu tiap hari ya ya bunda-bunda tadi aku lupa untuk menyapa kalian terima kasih ya bun ya udah mengikuti video aku dan udah selalu support dan yang udah selalu komen like dan yang udah bantu share terima kasih banyak ya bun atas dukungan kalian semoga kalian semua sukses dan selalu dilancarkan resekinya amin nah untuk rice cooker ini aku nanti langsung enggak langsung aku cuci ya tapi aku rendam dulu pakai air adem nah ini aku simpan langsung ke dalam kulkas karena aku enggak mau makan lagi jadi aku masukkan ke dalam kulkas saja jadi rice cooker ini aku pakai mungkin kadang seminggu sekali ya bun atau lima hari sekali karena memang saya tidak masak nasi setiap hari karena yang makan nasi itu cuma saya saja ya terus langsung aja kalau sudah selesai itu selalu lap-lap rice cooker bagian sini ya yang bagian air yang kadang kalau pintu tutupnya itu dibuka kan airnya selalu ngalir ya bun dari atas ke bawah gitu jadi disitu kita harus sering lap dan selalu membersihkan disitu karena apapun kalau kalian enggak pernah membersihkan nanti lama-kelamaan itu kotorannya akan ngetel ya disitu akan susah dibersihkan jadi sebaiknya itu dibersihkan selagi masih bisa dibersihkan ya apalagi kalau habis selesai masak nasi langsung dibersihkan supaya rice cooker itu awet dan bersih oke bunda ini dia rice cooker aku udah aku taruh di dalam lemari ya jika kalau mau masak tinggal diambil gitu taruh meja nah lanjut yang terakhir ini aku udah beres sing-sing udah cuci semua dan udah simpan semua ini aku langsung aja mau rendam ini aku pakai air panas ya bun dan disitu udah aku kasih varnish cair sama detergent powder yaitu sama ringso dan ini langsung aja ini ada udah ada lap 4 lap ya semuanya lap piring putih jadi ini aku cuci dan rendam berbarengan gini ya jadi supaya besok itu tinggal dikucek gitu ya bun ya jadi enggak perlu langsung dikucek karena ini tuh panas ya jadi airnya tuh bener-bener panas jadi aku harus hati-hati nah caraku malam hari tuh gini ya bun ya jadi sing itu juga harus bersih sebelum tidur ya tergantung juga sih bun kadang kalau males dan capek banget ya enggak sih cuma aku jarang juga ya enggak membersihkan aku selalu usahakan sing aku tuh bersih dari cucian kalau malam hari sebelum tidur nah ini aku rendam aja dulu ya jadi besok pagi tinggal dikucek nah ini aku langsung aja cuci tangan karena tangan aku kena sabun ya jadi dia tuh licin banget dan aku harus mencuci nya sampai bersih ya jangan lupa jangan lupa untuk mengganti handuk buat lap tangan dan juga serbet buat lap piring juga ya bun ya dan tiap hari harus diganti ya bun ya dan ini dia Alhamdulillah pekerjaan aku malam ini udah selesai sink pun udah bersih enggak ada cucian sama sekali dan itu rendaman rendaman serbet buat ngelap piring besok pagi aku kucek ya bun nah kalau semuanya bersih sebelum tidur kayak gini kan tidur lebih tenang ya bun oke bunda-bunda terima kasih yang udah mengikuti aktivitas aku hari ini sampai jumpa lagi ya bun dengan video saya berikutnya dadah bunda